Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal kuis dari pertemuan 1 sampai pertemuan 9 untuk dijadikan bahan belajar sebelum utes nanti oke langsung aja ke soal yang pertama ini dari kuis dari pertemuan pertama ya kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur yang datanya memiliki satuan disebut nah karena disini ada kata kuncinya kegiatan, kegiatan itu berarti diawali dengan kata me biasanya gitu kan menulis berarti kegiatannya menulis, berarti tulis kan karena ada me nya itu menandakan bahwa itu adalah kegiatan terus membuat, membawa dan lain-lain berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, mengukur karena mengukur ini berarti kegiatan mengukur kegiatan gitu yang kedua berikut ini yang merupakan besaran pokok adalah nah besaran pokok besaran pokok itu ada 7 ya ingat-ingat 7 harus dihafalkan kan materinya nanti saya taruh sini kecepatan kecepatan itu bukan besaran pokok karena kecepatan dia adalah turunan dari besaran panjang dan besaran waktu panjang ini baru besaran pokok jadi jawabannya yang B lebar itu besaran turunan dari besaran panjang volume juga besaran turunan dari besaran panjang gitu ya lanjut besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut disini jelas yang diturunkan berarti besaran turunan jawabannya yang B nah ini T nya besar sendiri nih lanjut berikut ini yang merupakan turunan dari besaran panjang adalah tadi kan di soal yang sebelumnya udah ada tuh luas dan volume itu adalah turunan dari besaran panjang jadi jawabannya yang B kalau dilihat juga selain yang pilihan B ini yang intensitas cahaya masa dan juga kuat arus itu adalah besaran pokok jadi jawabannya kalau besaran turunan itu adalah luas dan dari turunan besaran panjang berikutnya berikut ini yang tidak termasuk satuan baku adalah nah ingat-ingat lagi satuan baku itu satuan yang ada di tangga satuan yang dia itu nilainya sama di semua negara misalnya satu jam dimanapun kita berada satu jam itu pasti 60 menit atau misalnya satu meter satu meter itu sepanjang mana itu udah sama semua dimana-mana gitu yang beda apa yang beda itu ya jengkal jadi jawabannya yang tidak baku satuan yang tidak baku itu adalah yang B jam, kilogram, dan juga meter itu semua satuan baku meskipun bukan sistem internasional yang sistem internasional cuma meter doang kilogram juga internasional yang jam nih yang bukan satuan internasional satuan sistem internasional lanjut nah ini pertemuan 2 kalau nggak salah soal ini tentang pengukuran mengukur menggunakan mistar dia dimulai dia ini bendanya dimulai diukur dari nomor 2 dari skala 2 sampai 4 lebih dikit kita ngitungnya bukan dari 0 tapi ngitungnya dari 2 nah ini kan soal benar-salah diketahui menurut pernyataan ini 4,3 cm betul atau salah kalau misalnya dia ngukurnya dari 0 ya 4,3 tapi kan ini dimulainya dari 2 jadi ngukurnya gini 2 ke 3 itu kan 1 cm 3 ke 4 itu 2 cm 1 cm juga maksudnya 2 ke 3 1 3 ke 4 1 1 tambah 1 jadi 2 cm kan jadi ini 2 cm terus lebihannya 1 2 3 sampai sini kan jadi ada 3 skala kecil jadinya 2,3 cm jadi pernyataan ini itu pernyataan yang salah jadi jawabannya false true untuk benar false untuk salah jangan lupa ya kemudian selain mistar kita kan juga belajar jangka sorong nah ini diukur dengan jangka sorong dari pengukuran ini panjangnya katanya 0,76 cm apakah betul kalau dia jangka sorong cara membacanya bagian atasnya ini dibaca sebelum angka 0 ini angka 0 yang bawah ya yang atas ini dibacanya sebelum angka 0 yang bawah yaitu di sebelah sini nah kita hitung berapa skalanya karena ini 0 berarti 0, 0, 0, berapa hitung yang kecilnya 1 2 3 4 5 6 7 jadi 0,7 cm untuk yang atas yang bawahnya 1 jumlah skalanya ya bukan dilihat dari angka ini 1 2 3 4 5 6 6 6 kemudian dikali dengan NST nya 0,01 cm 6 x 0,01 itu 0,06 jadi tinggal di jumlah 0,7 tambah 0,06 jadinya 0,76 jadi ini benar jadi jawabannya true gitu berikutnya kalau ini menggunakan mikrometer skrup kalau menggunakan mikrometer skrup pertama kita lihat yang skala utamanya skala utamanya disini sebelum di nonius yang dibaca sebelum nonius nonius itu yang kecil ini sebelum ini berapa skalanya yang atas itu satuan yang satuan yang bawah ini komanya desimalnya 0,5 jadi misalnya disini 0,5 1,5 2,5 3,5 tapi kalau ini doang 3 gitu nah karena dia berhenti ini si skala noniusnya itu adanya disini berarti kan yang ini terhitung juga jadinya di skala utama itu terbacanya 3,5 mm mana kursernya 3,5 mm tulis 3,5 mm terus yang di nonius itu kita lihatnya yang sejajar dengan garis di sumbu skala utama ini garisnya berarti disini kan nah hitung ini 15 ini 20 berarti makin ke atas makin besar kan habis 20 21 22 23 24 berarti garis ini adalah 24 skala nah terus dikali sama 0,01 sama yang ini jadi semua skala nonius itu dikali dengan 0,01 ya untuk tingkat SMP aja dikali 0,01 berarti 24 x 0,01 24 x 0,01 itu sama dengan 0,24 ya kemudian ini di jumlah 3 tambah 0 3 kalau dari belakang ini 0 ini kan gak ada angka berarti anggap aja 0 0 tambah 4 4 5 tambah 2 7 3 tambah 0 3 jadi 3,74 ini jawabannya 3,524 satuannya milimeter jangan lupa ini betul milimeter tapi ini salah harusnya 24 itu 2 nya ditambah sama 5 jadi ini 2 sama 5 kan sejajar sama-sama setelah koma jadi harusnya hasilnya adalah 3,74 jadi jawabannya salah false gitu lanjut ini neraca nah kita cuma perlu ngitung aja ini berapa tinggal ditambah terus satuannya pasti gram ya ini satuannya udah gram kita cek apakah betul ini 300 betul 40 betul 8 betul jadi 348 gram jadi jawabannya betul udah gitu doang lanjut nah kalau ini benda P berapa masanya kan disini ada 1 kilogram 0,5 kilogram 50 gram kita jadiin gram aja supaya nilainya lebih mudah di jumlah karena kalau dari gram ke kilogram nanti jadi komanya banyak jadi kita jadiin gram ya 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram 0,5 kilogram itu sama dengan 500 gram karena dari kilogram ke gram turun 3 tangga kalau turun 3 tangga berarti dikali 1000 1 kali 1000 sama dengan 1000 0,5 dikali 1000 sama dengan 500 gitu tinggal di jumlah 1000 tambah 500 tambah 50 hasilnya adalah 1550 jadi ini pernyataan yang benar atau true gitu soal berikutnya ini adalah soal tentang volume ini adalah alat ukurnya gelas ukur untuk menentukan atau mengukur volumenya mula-mula airnya itu yang ada di gelas ukur adalah 50 ml lalu setelah batu dicelupkan airnya bertambah atau airnya naik jadi 100 ml pertanyaannya berapa volumenya apakah betul volume batu yang terukur itu adalah 100 ml kan dia tadinya 50 ini airnya doang airnya tadinya 50 jadi 100 berarti volume batu adalah volume air yang akhir dikurangi volume air yang awal 100 kurang 50 100 kurang 50 itu 50 ml bukan 100 jadi jawabannya ini false seperti itu soal berikutnya sistem tataman ilmiah diusulkan oleh ini pasti adalah jawabannya karolus lineus jangan lupa isak newton itu gaya charles darwin itu yang mengatakan yang membuat teori bahwa manusia dari dari simpanse dan seterusnya tapi kerak ya itu tapi cuma teori kemudian kalau whitaker ini whitaker ini adalah orang yang membagi kingdom menjadi 5 kingdom selanjutnya penulisan nama ilmiah yang benar adalah penulisan nama ilmiah kalau dia itu diketik penulisannya huruf pertama besar yang awal di kata awal jadi ada 2 kata terdiri dari 2 kata kata pertama huruf awalnya besar atau kapital kata kedua huruf awalnya nggak kapital tapi semuanya dicetak miring nah jadi jawabannya yang A kayak gini ini salah karena dia nggak dicetak miring yang ini salah karena C nggak kapital yang ini salah karena L kapital tapi kalau misalnya penulisannya itu tulis tangan cukup menulis seperti ini jadi nggak perlu cetak miring tapi dikasih garis bawah kalau penulisan tangan ya yang ini seperti yang B di garis bawah gitu di garis bawah selanjutnya whitaker mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam berapa kingdom tadi ini menjadi 5 kingdom jadi sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada yang 2 kingdom 3 kingdom 4 kingdom 5 kingdom dan 6 kingdom jadi nggak ada 10, 15, dan 20 ini terlalu banyak gitu oke lanjut kunci determinasi dari ular nah ini kunci determinasi kita harus tahu dulu ular itu termasuk kelompok afertebrata mamalia pises, reptil, aves, atau ampibi ini biar lebih mudah jadi nggak perlu baca dari awal bacanya dari bawah aja nah karena ular itu termasuk dalam hewan melata hewan melata itu kelompok reptil ya kelompok reptil jadi dia di 5B nih catat ya 5B berarti pilihan C dan ini 6 nih maksudnya C dan D ini salah jadi antara A atau B oke 5B kemudian kita lihat di nomor 4 mana yang menuju ke nomor 5 nah ini 6 nih di 5B berarti eh di 5B di 4B ini menuju 6 di 4A menuju 5 karena tadi kita menuju 5 karena reptil ada di nomor 5 berarti pilihnya 4A jadi ingat tadi 5B 4A ya ini 4A berarti jawabannya udah pasti A sebenarnya gitu karena ini kan salah ini yang ini salah ini salah jawabannya pasti A tapi kita cek lagi kemudian tadi kan udah ya 4A nah kemudian di nomor 3 mana yang ke nomor 4 ini yang B berarti 3B betul kan terus nomor 2 mana yang ke nomor 3 nomor 3 itu bisa A bisa B tapi ular itu berdarah dingin atau panas ular itu berdarah dingin jadinya yang B jadi 2B betul kan kemudian di nomor 1 yang ke nomor 2 mana ini yang A bertulang belakang memang betul ular itu bertulang belakang jadi jawabannya yang 1A jadi yang A gitu kita cek lagi 1A apakah ular bertulang belakang iya ular itu termasuk hewan vertebrata jadi dia punya tulang ya kalau ini gak punya tulang belakang apakah ular berdarah dingin ya terus 3nya B 3B apakah hewan penutup tubuhnya eh hewan apakah ular penutup tubuhnya itu bukan berupa rambut iya karena dia bersisik nomor 4nya 4A kan berarti dia bersisik iya ular itu bersisik nomor 5 habitat ular itu di air atau di darat sebenarnya ada yang di air tapi sebagian besar di darat jadi 5B karena di darat ini kemudian merujuk ke reptil gitu lanjut ini sama kunci determinasi lagi yang ditanya dari buah jeruk pilihannya cuma dikotil atau monokotil jeruk itu bijinya tertutup pertama ya kemudian karena bijinya ada di dalam buah kan kemudian dia itu bijinya kalau di kupas kulit bijinya jadi di dalam buah ada biji di dalam bijinya itu bisa di kupas kulitnya itu bisa berkeping 2 jadi dia berkeping 2 sama kayak kacang ya kacang itu juga berkeping 2 nah berarti berarti buah jeruk itu kalau berkeping 2 namanya dikotil artinya dia kalau nomor terakhir nomor 4 itu dikotil di 4A ya 4A kemudian nomor 3 nya tadi berbiji tertutup berarti 3A kemudian dia berbiji berarti 2A lalu dia itu tidak berspora karena yang berspora ini kelompok fungi kemudian pokoknya yang mikro kalau jeruk ini sudah termasuk makro jadi dia sudah besar gitu tanamannya jadi dia tidak berspora jadi jawabannya 1B 2A 3B eh 3A maaf tertutup bukan terbuka 3A 4A jadi tadi 1B 2A 3A 4A jadi jawabannya adalah yang A gitu selanjutnya segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang disebut semua benda yang memiliki masa dan menempati ruang namanya adalah materi jawabannya yang C berikutnya materi di bawah ini materinya itu maksudnya zat ya materi di bawah ini yang termasuk zat tunggal adalah zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa kita cek es krim ini bukan unsur ataupun senyawa es krim ini ada campuran gula ada gelatin dan lain-lain jadi dia campuran kemudian garam nah garam ini gabungan dari unsur natrium atau sodium dan juga klorida jadi dia adalah senyawa ya ini senyawa sayur sop itu campuran campur-campur air air gula ini larutan air dan gula larutan itu termasuk dalam campuran jadi es krim sayur sop dan juga air gula itu semua campuran yang senyawa cuma garam tadi senyawa termasuk dalam zat tunggal bersama dengan unsur jadi jawabannya adalah yang B begitu selanjutnya perhatikan sifat materi berikut terdiri dari unsur-unsur yang berikatan merupakan zat murni sifatnya berbeda dengan sifat zat penyusunnya oke balik lagi zat murni itu ada dua unsur dan senyawa kalau unsur itu dia cuma sendiri jadi dia tidak berikatan nah kalau yang berikatan itu pasti dia adalah senyawa jadi berdasarkan sifat tersebut materi yang dimaksud adalah senyawa gitu ya lanjut berikut ini yang merupakan larutan adalah nah sebenarnya disini sudah ada jawaban kuncinya banget nih dilarutkan jadi jawabannya pasti A kalau cuka cuka itu masuk ke dalam senyawa karena dia punya nama kimianya itu C6 C A CH3 COOH maaf C6 itu gula CH3 COOH itu adalah cuka asam cuka pasir itu sampai pasir campuran kayaknya kemudian oksigen nah oksigen ini ikatan antara O dan O jadi gas oksigen dia ini bukan larutan ya jadi jawabannya yang A berikut ini merupakan materi yang tidak dipelajari pada pertemuan 7 adalah nah kalau misalnya yang memperhatikan yang menyimak video pada pertemuan 7 pasti tahu di pertemuan 7 kita sudah bahas apa saja sudah bahas unsur senyawa dan campuran jadi kita tidak bahas pemuaian jadi jawaban pertanyaan ini adalah yang B pemuaian begitu lanjut perhatikan sifat-sifat materi berikut yang bukan merupakan sifat materi ditunjukkan oleh nomor sifat fisik sifat fisik itu berarti tampak memiliki wujud atau bentuk gas cair padat itu fisik memiliki warna merah bisa kelihatan dapat mengalami pembakaran kalau dapat mengalami pembakaran ini adalah sifat kimia lalu yang 4 dapat dilarutkan ini sifat fisika fisiknya karena dapat dilarutkan itu berarti nanti dia terlihat berubah dari padat jadi terlarut oleh air jadi cair misalnya gitu jadi jawabannya adalah nomor 3 yang D berikutnya perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut padat menjadi gas contohnya adalah kamper itu namanya menyublim lanjut peristiwa hujan salju merupakan contoh perubahan ini contoh bukan contoh contoh perubahan wujud dari hujan salju itu kan berarti hujan semuanya dari awan awan itu isinya gas dari air yang menguap di pantai kemudian jadi awan bisa turunnya jadi hujan air bisa juga jadi hujan salju kalau jadi hujan air berarti dari gas jadi cair tapi kalau hujan salju yang jatuh itu ke tanah kan kristal salju jadi dari gas menjadi padat jadi jawabannya adalah yang B berikutnya perhatikan peristiwa perubahan materi berikut peristiwa yang mengalami perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor perubahan kimia nah kita lihat dulu kayu terbakar ini perubahan kimia beras ditumbuk jadi tepung beras ditumbuk jadi tepung itu perubahan fisiknya yang berubah jadi perubahan fisika lilin meleleh ini juga perubahan fisika apel membusuk itu perubahan kimia jadi yang termasuk perubahan kimia itu nomor 1 dan 4 jadi jawabannya adalah yang A berikutnya benda yang mengalami perubahan struktur zat penyusun sehingga bentuk warna dan rasanya berubah adalah benda yang mengalami perubahan kalau struktur zat penyusun itu pasti perubahan kimia kalau fisika itu cuma fisiknya perubahan struktur ini masuk ke sini jadi bukan dia punya nama perubahan sendiri perubahan biologi itu sejauh ini belum bisa disebut perubahan biologi lanjut budi ingin menyeduh teh namun di rumahnya tidak ada teh kantung teh kantung itu maksudnya teh sari wangi itu yang ada di tipi yang ada kantungnya jadi daun tehnya tidak menyebar ke seluruh penjuru gelas itu namanya teh kantung budi pun menyeduh teh daun milik ibunya jadi ini teh daun yang tehnya daunnya menyebar ke seluruh penjuru gelas tapi budi tidak ingin ada daun pada tehnya ia pun menyaring daun teh tersebut hal yang dilakukan budi adalah pemisahan campuran bernama karena disini sudah ada jelas penyaring menyaring ini berarti proses pemisahan campurannya itu namanya penyaringan penyaringan itu adalah filtrasi ya berikutnya pemisahan garam dari larutan garam melalui proses garam dari larutan garam ini berarti prosesnya namanya penguapan larutan garamnya dipanaskan sampai airnya menguap tapi butiran garamnya nanti tersisa di wadah yang dipanaskan itu jadi namanya evaporasi karena penguapan selanjutnya pembuatan garam murni dari garam dapur yang telah disaring disebut nah jadi proses ini adalah proses pembuatan garam murni garam dapur yang terkotori yang kotor gitu yang kotor terus abis itu dia dicampur sama air nah disaring dulu supaya bagian yang kotornya itu terpisah dari larutan garamnya larutan garam dapur kemudian larutan garam dapurnya ini diuapkan atau melalui proses evaporasi supaya yang tersisa nanti tinggal filtrat jenuhnya aja lalu filtrat jenuhnya itu didiamkan sampai mengkristal nah proses ini dinamakan sebagai proses kristalisasi biasanya ini pembuatan garam murni bisa juga gak dari garam dapur tapi dari garam dari air laut bisa dari garam dapur bisa dari air laut untuk membuat garam murni itu nama prosesnya adalah kristalisasi jadi garamnya nanti lebih bersih daripada garam dapur jadi jawabannya yang B selanjutnya Ani ingin mengetahui spidol warna ungu miliknya terbuat dari campuran warna apa saja ia pun meneteskan tinta spidol itu pada selembar tisu kemudian membasahinya dengan air Ani pun mengetahui ada dua warna yang muncul yaitu merah dan biru proses pemisahan campuran yang dilakukan Ani adalah atau disebut nah kalau misalnya sudah ada warna pasti itu adalah kromatografi krom warna monokrom satu warna jadi kromatografi itu pemisahan warna jadi jawabannya yang D selanjutnya berikut ini proses pemisahan campuran yang tidak dipelajari pada pertemuan sembilan jadi di pertemuan sebelum UTS ini kita tidak belajar apa pemisahan campuran itu ada penguapan betul penggeristalan betul penyubliman betul pelarutan ini bukan pemisahan tapi pencampuran jadi jawabannya yang C gitu oke itu dia soal-soal kuis dari pertemuan satu sampai pertemuan sembilan yang sudah kita sama-sama laksanakan dan ini adalah pembahasannya untuk dijadikan bahan pembelajaran nanti supaya UTS-nya supaya PTS-nya nilainya bagus ya tetap semangat belajar jangan lupa selalu awali kegiatan dengan basmalah dan akhiri dengan hamdallah semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati